Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara membuang file sampah Yang menumpuk di aplikasi whatsapp Untuk contoh Data yang ada di aplikasi whatsapp saya ini Sampai 3GB Besar sekali ya Padahal kalau kita lihat untuk rinciannya Disini gak nyampe 1GB Bahkan gak nyampe setengah giga ya Sangat sedikit sekali Nah ini tentu saja menjadi bertanya-tanya ya 3GB ini file apa sih Dan ketika kita lihat cek Untuk data penyimpanan whatsapp Kita lihat disini Penyimpanan data whatsapp hanya digunakan 56MB Kecil sekali Oke untuk bisa menghapus file sampah yang menumpuk Seperti tadi yang jumlahnya Sampai 3GB seperti ini Ada cara yang mudah untuk bisa Melakukannya silahkan simak videonya Oke untuk melakukannya Disini kita bisa menggunakan Aplikasi file manager Di hp kalian pasti ada ya Aplikasi itu Dan kalau gak ada Silahkan download saja pada link Yang ada di deskripsi video saya Oke sekarang kita buka saja Untuk penyimpanan internal Yang ada di hp Kemudian sekarang kita buka Untuk penyimpanan whatsapp Penyimpanan whatsapp ini Biasanya tersimpan di folder android Atau langsung di halaman depan Di folder whatsapp Dan untuk tiap hp berbeda-beda ya Kadang ada di bagian depan Kadang ada di folder android Pertama kita buka misal di folder android Kemudian media Nah disini kalian akan menemukan Folder com.whatsapp Kalau penyimpanan whatsapp terletak disini Maka ketika kita buka Akan ada isinya Tapi kalau kosong seperti ini Berarti di penyimpanan Yang satunya lagi Yaitu di halaman depan Ya di hp saya ini Ada di halaman depan Ada di folder whatsapp Kemudian kita pilih disini media Nah sekarang tinggal kita lihat disini Mana saja folder yang ukuran besar Yang hampir mencapai 3GB Kita cek satu persatu dari atas Tekan dan tahan Pilih lainnya Lalu pilih property Kita lihat disini datanya Hanya 112MB saja Kecil ya Kemudian ke folder berikutnya Yaitu folder document Tekan dan tahan Kemudian pilih lainnya Kita pilih property Dan lihat untuk ukurannya Nah disini untuk ukurannya 2,71GB Jadi data 3GB Yang di whatsapp saya tadi ini Didominasi oleh file dokumen Kita buka untuk file dokumen Yang menyimpan data whatsapp Begitu banyak Dan ternyata disini Banyak sekali file sampah Yang sudah tidak saya butuhkan lagi Nah banyak sekali ya Oke jika dirasa Untuk file-file tersebut Sudah tidak digunakan Maka sebaiknya Kita hapus saja Oke langsung saya hapus 2,7GB Tapi buat kalian Saya tidak menyarankan Terburu-buru Untuk menghapus seperti ini ya Nanti untuk foto dan video Misalnya dalam file dokumen Ikut terhapus Kalau saya Karena memang tidak butuh Jadi langsung saja Saya hapus ya Sekarang jika sudah selesai Seperti itu Kita buka lagi Aplikasi whatsapp Dan kita periksa Untuk penyimpanannya Apakah sudah berkurang Kita pilih Kelola penyimpanan disini Lihat Yang tadinya 3GB Sekarang hanya 283MB Dan ini Kalau misalnya Masih kita bersihkan lagi Tentu saja Bisa ya Oke itu dia teman-teman Untuk tutorial kesempatan kali ini Membuang file Yang tidak berguna Di aplikasi whatsapp Terima kasih banyak Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton